Intro Pendengar sahabat STATFM Kita simak Mutiara Kolbu Tau Siah Bersama Alustad Haji Ahmad Nurdin Nasution Guru Pondok Pesantren Mustapayah Purubabar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin amma ba'd Para pendengar yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku Dimanapun anda berada saat ini Salah satu sifat yang harus kita jauhi Adalah sifat khianat Khianat adalah menyimpang Atau mengingkari dari kepercayaan yang diberikan kepadanya Sementara lawan dari khianat ini adalah amanah Dapat dipercaya Saudaraku yang dimuliakan Allah Amanah merupakan ciri khas yang melekat pada iman Sedangkan khianat adalah tanda-tanda penyelewengan Kemunafikan dan kekufuran Amanah dalam arti yang sebenarnya adalah Sifat seseorang yang dapat membimbing jiwanya Sehingga ia tidak akan mengubah janjinya Tidak akan mengkhianati janji-janjinya Dan tidak akan mengkhianati apa yang menjadi tanggung jawabnya Khianat termasuk salah satu sifat tercelak dan terkutuk Merupakan tanda-tanda orang munafik Juga termasuk perbuatan dosa besar Yang Allah sangat meruka kepada orang yang berkhianat Allah berfirman di dalam suruh Al-Anfal ayat 27 Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Dan jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu Sedang kamu mengetahui Inilah yang merupakan Perintah wajib daripada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita senantiasa Dan semestinya Menjaga amanah Yang diamanahkan kepada kita Kalau dia pejabat amanah Kepada rakyatnya Jangan korupsi Jangan makan yang bukan milikmu Kalau dia suami Jangan khianat sama istrinya Istri jangan khianat kepada suaminya Anak kepada orang tua Orang tua kepada anaknya Semua kita diberi Allah amanah Untuk menjaga kekhalifahan kita Maka salah satunya Bertanggung jawab Terhadap apa yang dibebankan Dan yang diamanahkan kepada kita Karena amanah ini Adalah pintu Menuju surga Dan dia Termasuk sifat terpuji Yang dimiliki Seorang Rasul Yang menjadi contoh tauladan Dalam hidup kita Semoga kita Bisa Memegang amanah Menjunjung tinggi amanah Yang telah diamanahkan Kepada kita Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Mutiara Kolbu Tawsiah Bersama Al-Ustaz Haji Ahmad Nurdin Nasution Guru Pondok Pesantren Mustapomiah Purwobar Dipersembahkan oleh Bersama Al-Ustaz